Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di balok global yaitu pusatnya cara-cara Oke teman-teman kali ini saya akan ngasih sebuah cara atau tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi aki swak atau aki mati Oke gimana caranya akan tetapi di dicara perbaiki aki swak atau mati syaratnya bukan aki yang putus bukan lagi yang putus Oke untuk langkah pertama yang harus temen-temen lakukan yaitu membuka penutup sebenarnya ini kalau toko-toko mengatakan aki kering akan tetapi ini sebenarnya bukan aki kering kenapa aki ini mati karena kehabisan rata-rata kehabisan air air aki oke scale langsung dibuka nah ini saya sudah dibuka seperti ini Oke setelah ini setelah itu kita langsung bawa aki ke luar ruangan seperti ini dan disini tentunya kalau aki kering seperti ini penutupnya 5 double ada penutup luar yang sudah dicongkel tadi dan terus ada penutup dalam sudah saya buka teman-teman juga buka dan setelah itu langsung temen-temen ambil air hangat air panas maksudnya bukan air hangat Oke ini sudah ada air hangat sudah ada air panas nah setelah itu kita langsung siramkan diusahakan air panas ini masuk ke dalam sel aki agar gunanya air panas ini yaitu untuk merontok merontokkan kotoran 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 atau ikan sel aki konslet atau tidak bisa menyimpan daya oke diusahakan air panas ini masuk ke dalam sel siramkan sampai penuh saya kira sudah penuh untuk langkah selanjutnya kalau air sudah penuh teman-teman langsung kocok-kocok seperti ini tuh sampai dua menit oke setelah itu setelah dikocok-kocok seperti tadi langsung aki diletakkan terbalik seperti ini oke diamkan aki kurang lebih antara 3 jam sampai 5 jam oke setelah ini oke kita ambil saya rasa sudah cukup nah setelah itu aki dibalik dibalik kembali seperti ini habis itu kita isi aki dengan air aki ingat temen-temen untuk ngisi air aki temen-temen jangan pakai air ke aki yang warna merah yang yang wadahnya warna yang botolnya itu warna merah pakai air aki yang warna biru seperti ini kenapa tidak disarankan untuk memakai air aki yang botol merah dikarenakan karena kalau memakai botol air aki yang pakai botol yang warna merah berakibatkan akan merusak sel aki karena air tersebut sudah sudah ada citrumnya sudah ada dayanya oke kita isi oke saya kira sudah penuh oke untuk tahapan selanjutnya karena daya aki ini masih kosong oke tahap selanjutnya kita charger temen-temen yang gak punya charger sendiri biasanya banyak tukang charger charger aki temen-temen bisa langsung pergi ke tukang charger aki kan tetapi ketika pada waktu charger penutup di atas ini penutup di atas sebaiknya jangan di jangan ditutup kembali seperti semula kita tutup kita tutup setelah aki ini sudah full di charger oke setelah ini setelah aki di charger kita tunggu antara 2 jam sampai 3 jam setelah itu kita cek aki berfungsi seperti semula atau tidak kita cek dulu lagi nah ini temen-temen kenapa penutupnya jangan ditutup lubangnya karena ketika aki di bayang baru diisi dengan air maka akan mengeluarkan gelembung seperti ini ada udara-udara yang keluar nah ini temen-temen bisa lihat ini ampere nya sudah mulai mulai berdiri ini sudah mulai berdiri berarti keadaan lagi ini sudah mulai normal kembali temen-temen ini sudah tiga jam yuk kita buka kita sudah cukup dan ampere nya ternyata masih bagus oke kita cukupkan oke temen-temen untuk tahap selanjutnya kita cek aki ini apakah memang sudah kondisinya normal atau tidak oke temen-temen bisa lihat ini di akumet saya saya coba cek apakah sudah normal oke ternyata sudah normal dayanya atau sitrumnya sudah ngepas 12 volt oke oke yuk kita cek secara manual memakai kabel temen-temen bisa lihat kita cek secara manual kabel waw temen-temen bisa lihat berarti aki ini sudah normal kembali untuk cara untuk cara menempelkan ini teman-teman bisa pakai lem G atau alteco juga teman-teman bisa pakai lem PVC atau lem paralon oke teman-teman sekian dari saya cara memperbaiki aki yang swak atau aki yang mati oke terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe yang masih belum like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh